Menekuni dunia sulap bukanlah hal yang mudah Meski saya seorang santri Saya ingin membuktikan kepada dunia Bahwa seorang santri bukan hanya bisa mengaji Bukan hanya paham agama Tapi seorang santri bisa lebih dari itu Saya ingin menunjukkan sesuatu yang menjelaskan Saya Muhammad Joris Mari kita mulai Oke jadi disini Saya sudah sama Kenalin dong namanya siapa Nadia Nadia yang satunya namanya Elisa dari mana Dari Kudus Jadi gini Nadia sama Elisa Kelas Oh berarti sudah berapa Elisa sama Ba Nadia lah Jadi gini Sebenarnya pernah lihat sulap Belum pernah Pernah Suka gak sama sulap Atau penasaran aja Penasaran Kenapa sih orang malah gak seneng lihat sesuatu kajaiban Ini yang keren Oke sekarang ini Mau jelasin sedikit tentang sulap Jadi banyak kan sulap Alirannya juga banyak Ada yang alirannya yang keras Fakir Kayak Limbat Itu ya alirannya fakir Mentalis Itu kayak di korupusur Kayak mentalis Terus ada yang slidofen Jadi dia pakai kartu Cepatan tangan Cepatan tangan Slidofen Close up Nah Terus Ada juga yang orang yang ngira Kebanyakan orang Sulap ngira Trick Jadi emang bener kan Trick Ah sulap pasti ada tricknya Tapi ada aja yang ngira Ah sulap itu pakai jean Nah itu bagi mereka yang Akalnya kurang gitu Langsung di judge Kalau sulap itu pakai jean Nah gitu Tapi emang gak salah sih Sebenarnya kan ada Aliran sulap yang emang Di create Bagi pesulap Biar Apa ya Creepy Biar lebih Seolah-olah emang pakai Pakai jean Kayak tau sekretriana Sekretriana yang Asias Good Talent Nah itu Itu juga di create Ber Kayak seolah-olah Kayak dia pakai jean Kayak gitu Nah sekarang Di sini kita mau main Kendang kartu aja Jadi tau gak Jumlah kartu ada berapa Gak tau ya Ini sekalian penjelasan Tentang kartu Jadi jumlah kartu Sudah ada 52 52 Terus kenapa sih Kartu ada yang Merah Ada hitam Nah sebenarnya itu ada maksudnya Jadi ada wajib Ada warung Hati itu ada maksud sendiri Merah sama hitam itu Melambangkan Dua di dunia ini Misalnya perempuan Laki-laki Siang Malam Baik Buruh Kayak gitu Terus ada Empat simbol Ada hati Tau kan Ada warung Ada as Ada hiting Ada wajib Nah itu melambangkan Empat musim Dalam setahun Terus Jumlah kartu Dari as Sampai K Di total itu ada 13 Dari 13 itu Jumlah Fase bulan Dalam setahun Jadi dari Januari ke Januari Jumlahnya 13 Terus Total kartu 52 itu jumlah Minggu dalam Satu tahun Jadi gitu Tidak tahu kan Baru tahu kan Terus kalau misalnya kartu Ditambahin As ini Barat 122 Jadi 1 tambah 2 Tambah 3 Tambah 4 Sampai ke K Berarti J itu 11 Queen itu 12 Sampai Kalau ditambahin Terus 34 itu Jumlahnya 354 350 364 Berarti jumlah Hari dalam Satu tahun Nah gitu Jadi membuat kartu itu Tidak Tidak ngasal Jadi dia itu ada Kayak Susungannya Tahu kan nama-nama kartu Ada Tahu kan Ini apa namanya 9 Kirting Tahu kan ya Tahu gak Juga tahu Tahu kan Nah Sekarang di Acak dulu deh Kartunya Oh iya Termasuk misalnya Salah satu Kalau permainan Apa namanya Slide of van Atau kecepatan tangan Misalnya kayak gini Ini kartunya apa 6 6 hati Kalau misalnya digoyang Ini dia udah berubah Jadi 3 Tahu kan Banyak Masin lain Nah sekarang ini Dia cek dulu kartunya Mengbana diambil kartu Yang mana Jawa Tahu 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 Bilang stop Gimana aja Kita taruh Senternya Oke udah Terus di Tumpuk kayak gini Bisa cacat Nah Biasanya Kalau saya mesinnya Yang ngajakan Kalau kesulapan Di setting gitu Beli diajak Bisa ngajak Keteng Bisa ya Nanti akan Bisa aja Nggak bisa Iya Nggak apa Dia cek lagi Coba Acak Nah Soalnya Gini Gimana dekat Sudah Dia cek Kira-kira Kartunya Masih ada Di sini Kira-kira Harusnya Masih ada Masih ada Sekarang Gini Saya kan Enggak Tahu Kartunya Pertama Enggak Tahu Warnanya Enggak Tahu Simbolnya Enggak Tahu Angkanya Juga Tahu Enggak Posisi Kartunya Di mana Enggak Tahu Di tengah Tapi Enggak Tahu Di mana Yang Tahu Posisinya Yang Tahu 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 Posisinya Kan Apalagi Saya Tahu Yang Pasti Bukan Ini Dan Ini Juga Ini Tahu Atas Nah Kalau Misalnya Pesulat Mau Menemuin Tahu Tinggal Bayangin Salah Satu Kartu Tahu Di snap Kayak Gini Kami Ada Naik Atas Ini Sekarang Paling Pihinya Kartunya Ada Dua Sekarang Diboleh Di Tanda Tangan Di Disini Tanda Tangan Tanya Dua 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 Perlihatan Di sampingnya Di sampingnya Di Putih-putihnya Dikasih Tanda Nah Dilihatin Yang Merah Tanda Tangan Sudahan Sekarang Gini Kebanyak Kalau Saya Main Saya Pake Kecepatan Tangan Sekarang Diulang Lagi Kartu Apabilannya Kak Skop Atau Kak Kawaru Nah Sekarang Kawarunya Ditaruh Di Tengah Terang 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 Tengah 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 gini-gini eh tak ulang lagi deh nih lambat lebih lambat lagi dengan kiranya pakai kecepatan tangan sekarang kalau ke skopnya dokter warnanya di bengkokin kayak gini jadi otomatis yang bengkok cuma kartu Kak kewaru atau kaskop terus ditumpuk kayak gini tapi posisinya di tengah dong sekarang udah mulai naik terus kalau di snap 123 sekali lagi deh ngiranya pakai cepatan tangan ya Iya pakai kecepatan tangan tapi nggak kelihatan sekarang ini tak kasih kesempatan deh buat merhatiin tanganku jadi berhatiin tangan saya kayak gimana boleh katanya ditaruh di sini sebentar katanya tunjukin gambarnya dulu kalau mau bener-bener keras di kartunya udah nah sekarang kartunya taruh udah nah sekarang kerennya taruh sini untuk latin baik-baik ya ini seperti ini dia ini di dorong berarti kawarunya paling belakang dong eh nah kalaunya paling belakang dong ini tadi di sini dong sekarang bantu dorong kedalam dorong aja jadi kartunya naik bener-bener naik naik terus naik terus jadi jadinya teg deh naik lagi naik lagi naik lagi sampai ke angkatnya sana enggak ada jadi kagetan 1 2 3 buka kartunya tuh begini kamera wah kagetan aduh sumpah sih ini ketika saya ya 3 4 Sub indo by broth3rmax